Menteri Agama Yakut Holil Kuomas memastikan tahun 2021 ini pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia. Pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, WNI baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Diberitakan Tribunews dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, Kamis 3 Juni 2021. Menteri Agama mengatakan karena masih pandemi COVID-19 dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Untuk itu, Menteri Agama juga telah menerbitkan keputusan Menteri Agama KMA No. 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi. Menteri Agama menegaskan keputusan ini sudah melalui kajian mendalam dan Kementerian Agama sudah melakukan pembahasan dengan Komisi 8 DPR RI pada 2 Juni 2021 kemarin. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi 8 DPR RI dalam kesimpulan rapat kerja tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Menteri Agama Yakut Holil Kuomas mengatakan keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun ini sangat pahit, namun hal ini perlu diambil oleh pemerintah demi melindungi masyarakat dari penularan virus COVID-19. Menteri Agama menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi COVID-19 tahun ini demi memudahkan akses informasi masyarakat. Selain Siskohat, Kementerian Agama juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kementerian Agama juga telah menyiapkan WhatsApp Center yang akan dirilis dalam waktu dekat. Sementara itu, jemaah haji baik yang reguler maupun haji khusus yang sudah melunasi biaya perjalanan haji atau biaya perjalanan ibadah haji BP tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi tahun depan. Para jemaah dapat meminta kembali dana haji yang telah dilunaskan atau tidak diambil untuk disimpan pada Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Seperti diketahui, Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan izin masuk dari pemerintah Arab Saudi. Baru-baru ini, otoritas penerbangan Saudi baru saja memberikan izin masuk untuk 11 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Sweden, dan Swiss. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!